Intro gimana kabar kalian semua cuy gimana hari-hari yang udah lu apa jalan hari ini ngelirin terlindung emang betul kalo kosong banyak kerjaan lu banyak kerjaan lu udah siperin aja anggap saja sibuk dan keringanku ada ke atasan lu oke pasanganku orang peperatan sama saya Mbak Dewi Rawdia teman-teman saya efisiensi dan kalian efisiensi video dari pandemik langsung aja videonya let's go ada pun pengertian dari efisiensi efisiensi adalah kondisi dan masyarakat untuk memperoleh manfaat maksimal dari sumber daya mereka yang terbatas nomor 1 apa yang dimaksud dengan surplus konsumen nomor 2 bagaimana harganya yang lebih rendah meningkatkan surplus konsumen nomor 3 apa yang dimaksud dengan surplus produsen dan yang terakhir bagaimana harganya lebih tinggi meningkatkan surplus produsen surplus konsumen adalah kerelaan pembeli untuk membayar dikurangi dengan jumlah yang sebenarnya dibayar oleh pembeli jawabannya karena pembeli selalu ingin bayar lebih untuk harga barang yang mereka beli harga yang lebih rendah membuat pembeli beda pada situasi yang menguntungkan kenaikan surplus konsumen ini terdiri atas 2 bagian yang pertama para pembeli yang sudah membeli sebanyak P1 pada harga P1 mengalami keuntungan sebab mereka sekarang membayar lebih sedikit kemudian kenaikan surplus konsumen dari pembeli yang ada adalah pengurangan dalam jumlah yang mereka bayarkan selainnya sama dengan luas wilayah persegi panjang BCED kedua beberapa pembeli yang baru masuk ke pasar karena mereka sekarang ingin membeli barang pada harga yang lebih rendah hasilnya adalah jumlah permintaan di pasar meningkat dari P1 ke P2 surplus konsumen dari para pembeli baru ini adalah luas wilayah segi P3 CEF surplus produsen adalah jumlah yang dibayarkan oleh penjual untuk sebuah barang dikurangi dengan biaya produksi barang tersebut karena produsen selalu ingin menjual dengan harga yang lebih tinggi harga yang lebih tinggi membuat produsen berada pada situasi yang menguntungkan kenaikan surplus produsen terdiri dari 2 bagian pertama para penjual yang sudah menjual sebagai Q1 jumlah barang pada harga yang lebih rendah P1 sekarang berada pada posisi yang lebih baik karena mereka sekarang memperoleh lebih untuk apa yang mereka jual kenaikan dalam surplus produsen untuk penjual yang telah ada sama dengan luas wilayah persegi panjang BCED yang kedua beberapa penjual baru masuk ke pasar karena mereka sekarang bersedia untuk memproduksi barang pada harga yang lebih tinggi sehingga ada kenaikan jumlah penawaran dari Q1 ke Q2 surplus produsen dari para pendatang baru ini adalah wilayah CG3CE surplus konsumen sama dengan keinginan pembeli untuk membayar sebuah barang dikurangi dengan jumlah yang sebenarnya dibayarkan untuk barang itu surplus ini mengukur keuntungan pembeli yang diperoleh karena aktivitasnya di pasar dan dapat diperoleh dengan menghitung luas wilayah di bawah kurva permintaan dan di atas harga surplus produsen sama dengan jumlah yang terima oleh penjual untuk barang yang mereka jual dikurangi dengan biaya produksi barang tersebut surplus ini mengukur keuntungan yang diperoleh penjual karena aktivitasnya di pasar dan dapat diperoleh dengan menghitung luas wilayah di bawah harga dan di atas kurva permintaan suatu alokasi sumber daya yang memaksimalkan jumlah surplus konsumen dan produsen dikatakan efisien pasar tidak mengalokasikan sumber daya secara efisien ketika kegagalan pasar terjadi contoh kegagalan pasar adalah adanya eksternalitas ada empat konsumen yang bersedia untuk membayar harga-harga berikut untuk jasa potong rambut yang pertama al-dapid $7 link $2 Zul $8 dan range $5 ada empat tukang cukur juga dengan tarik masing-masing sebagai berikut tukang cukur A $3 tukang cukur B $6 tukang cukur C $4 dan tukang cukur D $2 masing-masing tukang cukur hanya mampu memotong satu kali untuk efisiensi berapa potong yang harus diberikan tukang cukur mana yang harus memotong rambut dan untuk konsumen mana yang harus dipotong rambutnya berapa besar maksimum potong surplus yang mungkin pada gambar tersebut penawaran sama dengan permintaan pada jumlah tiga potong rambut dan harga antara $4 $5 perusahaan A, C, dan D harus memotong rambut Zul, David, dan Raj kesediaan link untuk membayar terlalu rendah dan biaya perusahaan B terlalu tinggi sehingga mereka tidak berpartisipasi total surplus maksimum adalah area antara permintaan dan penawaran yang berjumlah $11 yaitu nilai dari $8 dikurangi biaya $2 untuk potongan rambut pertama ditambah nilai $7 dikurangi biaya $3 untuk potongan rambut kedua ditambah $5 ditambah $5 dikurangi biaya $1 untuk potongan rambut yang lebih jelaskan bagaimana kerelaan untuk membayar dari pembeli surplus konsumen dan kurva permintaan berkaitan satu dengan yang lain surplus konsumen sama dengan keinginan pembeli untuk membayar sebuah barang dikurangi dengan jumlah yang sebenarnya dibayarkan untuk barang itu konsep ini mengukur keuntungan pembeli yang diperolehkan aktivitasnya di pasar surplus konsumen dapat diperoleh dengan menghitung luas wilayah di bawah kurva permintaan dan di atas harga berikutnya Sekian dari kami Sekian dari kami kurang lebihnya kami mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh